...gudang, di mana bantuan dari Bapak Ibu sebanyak kurang lebih ada 18 palet yang saat ini berisi obat-obatan. Dan kami berada di gudang, di mana bantuan dari Bapak Ibu sebanyak kurang lebih ada 18 palet yang saat ini berisi obat-obatan sudah siap untuk dilakukan proses pengiriman. Jadi di luar sudah menunggu truk yang akan mengangkat bantuan-bantuan ini berangkat dari pergudangan di Cairo menuju ke Jalur Rafa dan selanjutnya akan masuk ke Jalur Gaza. Kita doakan agar perjalanan ini berjalan dengan lancar, tidak mendapat hambatan dan juga bisa diterima dan dimanfaatkan di dalam dengan sebaik-baiknya oleh saudara-saudara kita di Jalur Gaza. Saya Liviana Cerliza, saksikan program-program Kompas TV di siaran digital, PTV dan media streaming lainnya. Kompas TV, independen, terpercaya.